Intro Sallallahu alaikum 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 Ready, go! Percakapan seorang guru mursyid dengan malaikat tentang surga tingkat tinggi dan tingkat rendah Saya panggil malaikat yang menemani seorang sheikh di akhirat Malaikat datang mengucapkan salam Dan saya jawab salamnya Kamu yang menemani sheikh ini di akhirat Benar Kiai? Saya menemani beliau Bagaimana keadaan beliau di akhirat sana? Baik Kiai? Sehat? Di langit berapakah beliau sekarang ini? Di langit sepuluh ribu Kiai Di surga Firdaus Alhamdulillah Surga Firdaus itu di langit sepuluh ribu Ya malaikat Benar Kiai? Setelah itu tidak ada surga lagi Itu surga tertinggi Lalu surga terendah di langit berapa malaikat? Maksud saya bertanya agar semua orang tahu Kalau saya tulis biar saya tidak dicatat Malaikat Rokib Atid sebagai penulis kebohongan Di langit seribu Kiai Jadi kalau belum langit itu belum masuk surga Ya malaikat Ya Kiai Di kesempatan lain saya juga bertanya pada malaikat soal langit Malaikat menjelaskan Asal sudah di langit maka ruh itu tandanya tidak disiksa Dan walau tidak di surga artinya di langit seribu Setiap orang yang ruhnya sudah di langit maka akan mendapatkan nikmat Walau bukan surga Hidup sebagai ruh di langit Dan untuk mencapai derajat langit di atasnya maka harus berjuang di bumi Menerima ujian dan cobaan di bumi Tandanya kamu bukan PNS Kamu gak ikut ujian masuk PNS Tandanya kamu bukan penghuni langit nantinya setelah meninggal dunia Kamu mengeluh dan tidak terima ketika di uji oleh Allah di dunia ini Percakapan seorang guru mursyid dengan malaikat Tentang surga tingkat tinggi dan tingkat rendah Saya panggil malaikat yang menemani seorang sheikh di akhirat Malaikat datang mengucapkan salam Dan saya jawab salamnya Kamu yang menemani sheikh ini di akhirat Benar Kiai Saya menemani beliau Bagaimana keadaan beliau di akhirat sana Baik Kiai Sehat Di langit berapakah beliau sekarang ini Di langit sepuluh ribu Kiai Di surga Firdaus Alhamdulillah Surga Firdaus itu di langit sepuluh ribu ya malaikat Benar Kiai Setelah itu tidak ada surga lagi Itu surga tertinggi Lalu surga terendah di langit berapa malaikat Maksud saya bertanya agar semua orang tahu Kalau saya tulis biar saya tidak dicatat Malaikat Rokib Atit sebagai penulis kebohongan Di langit seribu Kiai Jadi kalau belum langit itu belum masuk surga ya malaikat Ya Kiai Di kesempatan lain saya juga bertanya pada malaikat soal langit Malaikat menjelaskan Asal sudah di langit maka ruh itu tandanya tidak disiksa Dan walau tidak di surga artinya di langit seribu Setiap orang yang ruhnya sudah di langit Maka akan mendapatkan nikmat Walau bukan surga Hidup sebagai ruh di langit Dan untuk mencapai derajat langit di atasnya Maka harus berjuang di bumi Menerima ujian dan cobaan di bumi Tandanya kamu bukan PNS Kamu gak ikut ujian masuk PNS Tandanya kamu bukan penghuni langit nantinya setelah meninggal dunia Kamu mengeluh dan tidak terima ketika di uji oleh Allah di dunia ini Paku sesangu mulia mati nih Kang aran soleh